Selama ini tadi umbar, Inara Rusli ternyata menjabat sebagai komisaris di sebuah perusahaan. Tak hanya itu, Inara juga makin tajir usai kembali ke dunia hiburan. Baru-baru ini, Inara mendapatkan 1 miliar rupiah dalam satu kali live streaming di TikTok. Uang itu dihasilkan dari saweran para sultan yang memberikan gift saat Inara Live. Melansir dari video yang diunggah akun Instagram Terang Media, ada yang memberikan Inara Rusli gift berupa paus, gambar hati, ikon tembakan uang, hingga anjing. Penonton siaran langsungnya pun mencapai 74 ribu. Ini gak salah banyak banget giftnya, Masya Allah. Alhamdulillah terima kasih giftnya, ujar Inara. Bahkan ada warganet yang menyebut Inara gift Inara telah tembus angka 1 miliar rupiah. Kak itu sudah 1 miliar. Apanya sih 1 miliar, di mana lihatnya? Tolong berikan petunjuk, ujar Inara. Diketahui Inara Rusli kini kembali ke dunia hiburan. Bahkan ia kini sudah membuka cadar demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anak Virgon. Awal langkah kembali ke dunia hiburan, Inara kini menjadi brand ambasador sebuah produk kecantikan. Tak hanya itu ternyata diam-diam Inara Rusli bahkan sudah memiliki banyak mesin uang. Salah satu sumber kekayaan Inara Rusli yang mengucur deras berasal dari jabatannya sebagai komisaris perusahaan. Inara diketahui memiliki posisi sebagai komisaris perusahaan PT Terang Rempah Nusantara. Perusahaan yang berdiri pada tahun 2022 tersebut bergerak di bidang rempah sebagai supplier cengkeh dan biji vanili. Bukan itu saja, dari berbagai sumber disebutkan jika Inara Rusli juga memiliki passive income dari sejumlah saham. Inara menanamkan saham di beberapa perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. Selain itu, Inara bergabung dengan Republik Fiksi dan membagikan kisah perjalanan hijrahnya yang menginspirasi banyak orang. Inara berkolaborasi dengan Republik Fiksi menerbitkan majmuh, syarif yang berisi doa, surah pilihan dalam Al-Hur'an, selawat, zikir, dan tuntunan ibadah. Sisanya, Inara Rusli juga kerap mengunggah berbagai produk endorsement dan pipe promoter. Selain dari itu, Inara Rusli minta nafkah 12 miliar rupiah kepada Virgon. Pihaknya juga menyinggung royalti lagu capai 260 juta rupiah per tiga bulan. Inara Rusli meminta nafkah akibat perceraian dan nafkah untuk ketiga anaknya dalam bugatan cerai. Bu Inara mengajukan bugatan cerai dan hak asuh anak. Ada nafkah iddah dan mutah yang menjadi akibat perceraian, serta nafkah anak, terang kuasa hukum Inara Rusli, Arjana Bagaskara saat dihubungi Selasa, 23 Mei 2023, malam, dikutip dari Warta Kota. Diketahui, Inara Rusli meminta nafkah sebesar 2 miliar rupiah kepada Virgon. Inara Rusli meminta nafkah tersebut karena melihat jumlah royalti yang didapatkan Virgon sebesar 260 juta rupiah yang dibayarkan setiap tiga bulan. Lebih lanjut, Arjana Bagaskara mengajukan bugatan cerai ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya dengan Virgon.